Untuk menormalisasi harga beras di pasaran, perusahaan umum Bulog Jember Jawa Timur gelontorkan beras program stabilisasi pasokan harga pangan atau beras SPHP sebanyak 9.200 ton. Beras tersebut didistribusikan melalui kegiatan operasi pasar, rumah pangan kita, toko tradisional dan modern. Penggelontoran beras yang dilakukan perusahaan umum Bulog Jember Jawa Timur sebagai upaya normalisasi harga beras di pasaran yang terus melambung. Tercatat selama periode bulan Januari hingga Februari 2024, sebanyak 9.200 ton beras telah didistribusikan dengan rincian di bulan Januari sebanyak 3.000 ton dan bulan Februari sebanyak 6.200 ton. Penggelontoran beras program stabilisasi pasokan harga pangan ini disalurkan melalui kegiatan operasi pasar, murah pangan kita, toko tradisional dan toko modern dengan harga murah. Untuk harga beras SPHP sekitar Rp54.000 per 5 kg dan beras premium seharga Rp69.500.000 per 5 kg. Kalau untuk SPHP sendiri, kita telah melakukan pendistribusian 2 kali lipat lebih banyak dari bulan kemarin tentunya. Nah ini juga merupakan suatu permintaan dari Bapak Presiden juga bahwa SPHP ini agar digelontorkan ke seluruh pasar, baik itu bisa bekerjasama dengan BUMDESMA, ya kan, selaku distributor atau reseller, maupun dengan retail modern. Dan saat ini masyarakat tidak perlu khawatir bahwa beras SPHP ini sudah tersebar di seluruh retail modern yang ada di Kabupaten Jember. Di tingkat pedagang beras di lapak pedagang pasar tradisional Tanjung, sejak dua hari terakhir tidak ada kenaikan harga dan tercatat harga beras jenis medium Rp14.000 per kg dan beras jenis premium Rp15.800.000 per kg. Kemarin sama hari ini enggak ada naik, gitu. Kalau untuk harga yang premium buk berapa buk? Premium Simpiro ya, ada yang Rp14.000, ada yang Rp14.500.000 per kg. Sebelumnya harganya berapa buk di sebelumnya? Ya kira-kira nah itu Rp2.000.000 lah kurang lebih dari asal yang belum naik ya. Tapi kan naiknya bertahap Rp200.000, Rp200.000 gitu. Kalau diglobalkan ya kurang lebih Rp2.000.000. Ini sudah berapa lama buk? Seharga berapa? Satu bulan nanti ya. Perusahaan umum Bulog Jember saat ini mempunyai pasokan beras sebanyak Rp2.300 ton dan terus melakukan penyerapan beras dari petani maupun mendatangkan beras dari Bulog Surabaya. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sampai jumpa.